Hai Oke Halo semuanya kembali lagi nonton sini Alvan di channel Alvan dan ia telah datang di tupper tutorial server dan iya di seri super kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua itu gimana caranya kalian membuat NPC ya aku sih enggak tahu kalau ini udah ada di essence SMP atau enggak tapi aku masih ada ya tapi ya gitu oke gimana caranya kita buat NPC langsung saja kita mulai nah oke seperti biasa langkah pertama itu kita di pengaturan server kalian bisa pakai dino hosting atau ya terserah kalian mau pakai apa valix note atau apapun itu yang penting itu di pengaturan server dan disini kita butuh plugins yaitu namanya gt zenz coy kalian tinggal cari aja dia di Google citizens dan nanti dia ke sini citizens dan ini kan tulisannya bayar nih by now kalau kalian enggak mau bayar kalian bisa ke bagian sini nih ada tulisan you are welcome to download the same version for free dan kalian tinggal tekan ini nanti langsung diapain kesini nih nah meven project citizens 2 dan langsung kalian tekan aja BEM langsung dia terdownload dengan gratis cuy dah kalau sudah siap terdownloadnya karena aku udah download langsung cancel ayo bos langsung ke bagian file manager kita masukin ke folder plugins dan tinggal di upload aja ke upload dan kalian cari di mana kalian letak pluginsnya dan iya seperti itu simple dan oke kalau sudah siap di upload kalian tinggal ke bagian konsol dan sekalian start servernya dan oke kita lanjut ke Minecraft cuy nah ini aku di Minecraft dan oh kita dimana nih kita ke home dulu rumah nah nih kita di sini nah disini contohnya kita mau buat NPC ya akan keluar disana SMP itu kurasa ada NPC itu apa ya kayak penjaga sekolah kalau nggak salah atau nggak tahu sih nah cara bikin NPC nya kalian tinggal bikin sini NPC create nah disini kita mau kasih namanya apa misalnya Pak Pak Budi dah Pak Budi nah udah jadi you created Pak Budi nah nih Pak Budi sudah jadi nah disini kita juga bisa ganti skinnya eh misalnya kita mau ganti skin kita tinggal NPC select dulu kita kita pastikan kita select NPC nya terus bikin NPC apa ya skin NPC skin terus disini nama skinnya aku mau kasih skin Zenmato atau coba Zenmato nah nanti dia langsung terset skin Zenmato tapi ini kayaknya agak lama dulu dia harus nge-reload nge-reload dulu baru nanti muncul cuy nah disini juga aku kasih tau gimana caranya kalian mau mengubah namanya biar lebih bagus kalian tinggal bikin gini NPC rename nah disini kalian mau kasih nama apa misalnya nama aku mau bikin gini nih dan 6 dan L dan Oh biar bagus terus kita mau bikin eh Pak Budi nah jadi lebih wwe loh skin Zenmato kok gini aja lah loh Wtf kok gini skin Zenmato anjir pusat nah terus nah gini gimana caranya biar dia lihat ke kita kita tinggal bikin NPC look ayo langsung langsung ditatapin anjir parah pilih anjir creepy bos nah kita juga bisa ngasih dia barang-barang nih supaya dia bisa megang barang misalnya dia aku mau bikin dia megang ini sama dia pakai ini kita tinggal bikin NPC NPC eh equip the band terus kita tinggal klik kanan ke NPC nya eh terhadap ada motor lagi nah kita tinggal klik kanan ke NPC nya terus loh ah ini dia langsung ada terus terkasih dia armor nah gilus terus gimana cara ngambilnya lagi tinggal shift terus krik kanan eh balikin cepet nah langsung loh mana itunya kocak nah ini udah ada Hihihi terus eh Oh ya satu lagi gimana caranya dia ngasih ngasih dia teks nih kalau kita deket dia terus dia langsung bilang halo atau apalah gitu caranya kalian tinggal bikin NPC NPC teks eh teks eh salah nah oke caranya tinggal bikin NPC teks no langsung ada terus kita bikin at nggak pakai garis miring ya bikin at aja nggak pakai garis miring terus kita mau ngasih apa nih tulisannya halo bang jago nah halo bang jago langsung at halo bang jago terus kita bikin kita close dulu kalau udah siap kalau kalian mau nambah bisa juga kita close aja karena aku mau bikin nambahin ini aja tinggal close the bank langsung halo bang jago hehehe Pak Budi tapi perempuan wah parah sih anda nih eh ini kan a kalau defaultnya gini nih harusnya halo bang jago kalau kita deket gitu doang aja easy peasy nah oke setelah kita kasih tadi ininya textnya di sini aku juga mau ngasih tahu gimana caranya biar kita kasih jarak supaya dia nggak bikin ini terus walaupun kita jauh dia masih bikin terus dan gimana caranya biar dia nggak kayak ngespam gitu caranya kalian bisa bikin ini nih eh range terus kalian mau bikin jaraknya berapa aku mau bikin lima aja jadi jarak lima blok baru ada tulisan halo Bang jago sama aku mau bikin biar ada delaynya biar dia nggak ngespam mulu jadi aku bikin delay 10 detik mungkin atau berapa detik ya 30 detik nah delay satu 30 detik jadi dia setiap 30 detik baru bilang halo Bang jago Oke nice loh WTF WTF men kok seperti itu aku aku rasa itu seharusnya tidak seperti itu ya aku rasa itu ngebok dah oke mungkin inilah beberapa tutorial beberapa cara gimana caranya kalian bikin NPC seperti sang SMP dan iya moga kalian bisa mengerti dan ya pastikan kalian nontonnya sampai habis biar kalian ngerti dan kalau kalian suka dengan series tupper kalian bisa tinggal like aja dan kalau kalian punya saran untuk tupper tutorial selanjutnya kalian bisa komen dibawah mau super apa selanjutnya dan iya mungkin video sampai segini saja see you next video by bye ciao bye bye �ciel sub indo by broth3rmax